Dirjen Perkereta Apian mengupdate korban tabrakan kereta api. Pemirsa Dirjen Perkereta Apian Kemenhub Muhammad Rizal Wasal menyebut terdapat sejumlah korban dalam insiden tabrakan kereta api Turangga dan kereta lokal Bandung Raya. Ada sebanyak 4 pegawai PT Kereta Api Indonesia tewas dan satu masih belum bisa dievakuasi. Rizal pun menerangkan sebanyak 28 orang menjadi korban luka tetapi 22 orang sudah dipulangkan dan 6 lainnya masih dirawat hingga saat ini. Ia juga menambahkan saat ini pihak PT Kereta Api Indonesia masih dalam upaya mengevakuasi gerbong kereta. Tadi pagi kita ada kejadian kecelakaan lagi, kita berangkan 2 kereta, kita komputer Bandung dengan KA Turangga yang dari Surabaya dan membawa korban, 4 orang korban di pihak kami yaitu Mas Sinis dan Mas Sinis, petugas yang masih terpipit di dalam ada 4 orang. Ada korban juga yang luka ringas semenjak 22, namun saat ini sudah pulang tinggal 6 masih dirawat dan selebihnya penumpang Alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang dan di kereta Menteri sekitar 191 penumpang. Dan Alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah, tinggal 6 masih dirawat di rumah sakit. Pada hari ini kami masih fokus untuk mengevakuasi lokasi ini, berupaya untuk segera mungkin menolong rekan kita yang masih di dalam, masih ada yang terima satu. Setelah itu kita akan berupaya segera mungkin untuk menormalkan perjalanan ini dan yang pastinya saat ini kawan-kawan dari PT KAI tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menolong rekan api dengan merubah pola pelayanan melalui keroyak. Nanti detail bagaimana sistem pelayanannya Pak Dedut akan menjelaskannya. Namun kami mohon dukungan teman sekalian, mohon doanya juga supaya ini segera selesai untuk kita evakuasi dan kawan-kawan yang di rumah sakit segera sembuh, yang luka cita segera kita selesaikan untuk mengakamkan segera.